Aka hanya bisa menyesali perbuatannya saat diperiksa polisi di Mapolresta, Pekanbaru, Riau. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah menganiaya Mulyadi, seorang pengemudi ojek daring di Jalan Jepaka, Sukajadi, Pekanbaru. Aksi penganiayaan ini bermula saat warga Tangerang Selatan, kecamatan Bukit Raya ini, merasa korban menghalangi laju mobilnya. Bapak tidak lihat mobil lecang dari belakang, malah dia menjawab, loh kan ada mobil di depan saya, makanya saya masuk ke kanan. Pada saat itu, saya menganiaya korban, pelaku juga diketahui mengkonsumsi. Aka kini dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman lima tahun penjara. Ya sudah kita lakukan pemeriksaan urin, pelaku ini memang mengkonsumsi zat kandungan narkotika berupa metapentamin dan ampetamin. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka berdasarkan dari alat-alat bukti yang sudah kita kumpulkan. Sebelumnya, video penganiayaan seorang pengemudi ojek daring di Pekanbaru, Rio viral di media sosial. Tidak hanya menendang, pelaku juga mengancam akan menembak korban. Dari Pekanbaru, Rio, Muhammad Yusuf, Anews melaporkan.